Beginilah kondisi truk kontainer tanpa muatan yang mengalami kecelakaan di flyover Jalan Yosudarso, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Senin 27 Februari 2023 siang. Badan truk terlihat masih menggantung di bibir jembatan dan kepala truk mengalami kerusakan menghantam sebuah pohon. Peristiwa kecelakaan truk dan sepeda motor yang terjun ke bawah flyover bermula saat Imam Safi'i pengemudi truk kontainer tidak bisa menahan laju kendaraannya saat melintas di flyover karena jalan licin. Truk yang mengalami slip ban dan oleng ke kiri kemudian menghantam sepeda motor yang berjalan beriringan kemudian terjun ke bawah flyover. Berarti saya salib begini Pak, saya posisi di jalur kiri terus nyalib, nyalib semua mengambil jalur kanan terus. Kalau saya tahu slip melompat jalur kanan, saya bisa puter 3 lingkaran, ngayung ke kiri, ke kiri terus saya kondisi ini tidak bisa. Itu kondisi truk kemuatan atau gula? Kosong. Kosong. Kosong dari tubuh. Itu kondisi pesirin, pesirin, pesirin. Bagus Pak, cuma pesisi jangan slip itu jadi tidak bisa. Saya waktu itu ya sadar kondisi dan panik tidak apa. Melibatkan dua kendaraan yaitu truk trailer dan sepeda motor. Di mana truk trailer itu melaju dari arah-barat arah Alipanteng mau ke pelabung, ke arah Aligawe. Di duka saat mendalui dari sebelah kiri kendaraan di depannya sama-sama truk, jadi slip. Waktu itu cuaca hujan beras, sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Kemudian, oleng ke kiri bersamaan di sebelah kirinya ada sepeda motor, sehingga terjatuh. Ini dia, untuk truk sama roda dua. Untuk sementara, untuk pengendara roda dua mengalami luka pada kaki, luka ringan, dan dibawa ke rumah sakit kari-kari. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, seorang pengendara sepeda motor mengalami patah tulang kaki. Kejadian kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan itu kini ditangani unit lakalantas Polrestabes Semarang. Terima kasih telah menonton!